Ini mengelola transportasi online memang masih menjadi masalah serius yang belum juga terselesaikan hingga kini pemirsa. Peraturan yang dikeluarkan selalu menuai polemik karena dinilai mengekang hak pengemudi. Berikut laporan khas redaksi. Pemberlakuan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang angkutan transportasi tidak dalam trayek hingga saat ini masih menuai kontroversi. Meski sudah diberlakukan dalam 3 bulan terakhir, pro dan kontra masih ada di masyarakat. Meski aturan ini dinilai sebagai azas kestaraan bagi setiap moda transportasi, tetapi aturan ini dinilai masih merugikan bagi salah satu moda yang ada di Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 yang akan diterapkan 1 Februari mendatang, kembali mendapatan tangan dari para pengemudi taksi online. Masa sejak pagi tadi menolak memperlakukan peraturan yang dinilai sangat mengekang hak pengemudi. Sebelum Permen Hub Nomor 108 dikeluarkan, pemerintah pernah menerbitkan Permen Hub Nomor 26 dan 32 Tahun 2016. Aturan tentang penyelenggaran angkutan orang tidak dalam trayek ini akhirnya juga tidak berjalan. Pada Permen Hub kali ini, sanksi yang akan diberikan adalah pencabutan izin dan denda paling banyak 500 ribu rupiah, hingga kurungan pidana paling lama 2 bulan. Ya sebenarnya kalau tidak diatur, nanti masalahnya jadi ilegal. Kalau ilegal kan mereka rugi juga. Memang persoalannya kemarin itu harus ada kuota, jelas. Apapun orang usaha itu harus ada batasan, karena itu punya kaitan dengan kelangsungan berusaha. Ada tarif batas atas, batas bawah, juga itu atas usulan dari pay driver juga. Karena itu kaitannya dengan keberlangsungan juga, dengan konsumen, dengan pemilikan mereka. Nah, kalau ini memang ditolak lagi, namanya ya, nah ini menjalani masalah baru lagi. Bagi pengemudi, menolak bukan berarti tidak mau mematuhi aturan. Hanya saja, bagi pengemudi taksi online yang umumnya individu berkantung pas-pasan, memiliki SIM A umum, sama artinya merombok kocek lebih dalam. Untuk mengantungi SIM, pengemudi harus mengikuti training dan sertifikat kompetisi driver. Selain SIM A umum, pengemudi juga harus holos ujikir, memiliki kartu pengawas, dan memasang stiker tanda angkutan sewa khusus. Yang menjadi persoalan, Gemenko Minfo yang sedianya mengeluarkan regulasi bagi penyedia aplikasi, justru belum mengatur secara detail. Permenhoek hanya bisa mengatur dari sisi kendaraan. Tak heran kalau Permenhoek menuai polemik. Pasal 65, yang mengatur penyedia aplikasi tidak boleh menerima pengemudi baru, hingga kini masih dilanggar. Penyedia aplikasi dinilai masih membuka luongan setiap bulannya. Kira-kira diluar juga dibatasi. Di London itu Uber dibatasi 40 ribu unit. Nah kemudian karena melebihi kuota, dia sempat dibukukan. Karena melebihi kuota, dan akhirnya kemudian beroperasi kembali karena kuotanya kembali normal. Nah kuota itu juga saya kira dalam konteks bisnis itu kan mempertimbangkan supply dan demand. Demandnya berapa? Permintaannya berapa? Dan kemudian supply-nya berapa? Bahkan kalau demand-nya tidak seimbang dengan supply, akan terjadi inflasi terhadap angkutan itu, dan bahkan merugikan si operator sendiri. Tapi kalau demand-nya sedikit, demand-nya banyak, supply-nya sedikit, itu juga terjadi ketidakseimbangan. Jadi harus ada supply dan demand yang seimbang antara dua hal itu. Dalam permain hub juga diatur harga batas bawah dan batas atas. Namun kenyataannya, penyedia aplikasi online masih mengenakan tarif batas bawah. Tentu, yang menjadi tujuan bukan hanya soal kestaraan moda transportasi, tetapi juga masalah standar kestamatan berkendara bagi para penumpang yang juga adalah masyarakat. Sudah selayaknya, pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji ulang supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa dianak emaskan oleh adanya peraturan ini. Terlepas dari polemik tata kelola taksi online, bagi konsumen, tarif murah dan layanan yang bagus tentu menjadi penutup kunci. Di liputan, teras tujuh.